Anda menyaksikan Medo News Weekend, kali ini kita perbarui informasi dari kriminal dimulai dari Tim Reserse Umum Polrestabes Semarang yang menangkap tersangka kasus pembunuhan janda muda di Semarang. Di Surakarta, polisi menangkap 14 orang pelaku kasus narkoba. Sementara di Kudus, petugas biacukai menggerbek gudang penimbunan rokok ilegal. Petugas Kepolisian Reserse Umum Polrestabes Semarang menangkap tersangka E, 29 tahun warga Gunung Pati, Semarang saat berada di SPBU Gajah Demak. Tersangka ditangkap 12 jam, usai membunuh mantan istrinya, WL warga Jatir Rejo Gunung Pati. Tersangka mengaku cemburu karena mantan istrinya dekat dengan laki-laki lain. Saat tersangka mendatangi kamar korban, melihat ada chat laki-laki lain di telepon seluler mantan istrinya itu. Tersangka yang emosi menganyai korban hingga meninggal dunia. Selain mengamankan tersangka, petugas juga menyita telepon seluler, kalung emas, serta uang tunai. Kita lanjutkan pemisah, 14 orang pelaku kasus narkoba. Terdiri dari pemakai, kurir, pengedar, dan bandar narkoba. Terdapat 1 orang masih anak-anak berusia 11 tahun dan 1 orang wanita berstatus mahasiswi. 14 orang ini tertangkap dari 3 kasus berbeda. Sebagian besar pelaku mengaku menjual narkoba karena ekonomi terdampak pandemi. Dari seluruh tersangka, polisi mengamankan 200 gram sabu-sabu dan alat isap. Para tersangka terjerat undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman di atas 12 tahun penjara. Selanjutnya, petugas biaya cukai kudus mengerbek gudang penimbunan rokok ilegal di sebuah rumah di desa Troso. Maksud kami di Jepara, lebih dari 1 juta batang rokok ilegal senilai 1,5 miliar rupiah berhasil diamankan. Kasih penyuluh informasi dan layanan informasi kantor biaya cukai kudus Dwi Setio Rini menuturkan bahwa hasil pengungkapan kali ini merupakan kasus terbesar dalam 2021. Potensi kerugian negara mencapai 1,15 miliar rupiah dalam pemeriksaan rokok ilegal ini akan dikirim ke Sumatera. Dan petugas juga mengamankan kita cukai yang diduga palsu sebanyak 15 ribu kuping. Terima kasih telah menonton!